Sikap onyosu waktu Ruben Onsu menangis tuai perhatian Beberapa waktu lalu Ruben Onsu dilarikan ke rumah sakit karena hemoglobin sang presenter sekaligus pengusaha sukses tersebut menurun drastis Walaupun ia tidak merasakan sakit namun Ruben Onsu diharuskan dokter untuk segera masuk ICU malam itu juga sehabis memandu acara di TV swasta Di lain sisi penampilan presenter Ruben Onsu di acara ulang tahun sang anak beberapa waktu lalu sedang jadi sorotan Pasalnya suami dari Sarwenda ini tampil dengan wajah yang terlihat sangat pucat Ya Ruben Onsu memang diketahui sedang mengidap suatu penyakit Sampai saat ini Ruben Onsu masih merahasiakan penyakitnya pada para penggemar dan keluarga Itulah sebabnya banyak orang yang simpati dan khawatir dengan keadaan Ruben Onsu saat ini Di momen ulang tahun sang anak Ruben akhirnya sedikit menceritakan penyakit yang ia delita Seperti pesta ulang tahun yang sebelum-sebelumnya Pesta ulang tahun anak Ruben Onsu terasa begitu meriah Ruben juga terlihat gagah mengenakan pakaian ala raja Sayangnya alih-alih berseri-seri wajah Ruben justru tampak pucat di hari istimewa tersebut Di momen pesta ulang tahun tersebut Ruben akhirnya buka suara tentang sakit yang dia alami Ruben mengaku saat ini memang tengah menderita sakit berhubungan dengan kepala Namun Ruben masih enggan menyebutkan nama penyakitnya secara gamblang Suasana pesta yang meriah berubah jadi sendu ketika Ruben Onsu mengisahkan sakit yang dia alami Ruben bahkan terlihat melitihkan air matanya saat menceritakan kondisi kesehatannya terkini Tak hanya Ruben, Sarwinda yang ada di sisinya juga tampak menahan air mata Di situasi sulit saat ini Ruben mengaku bisa bertahan karena keberadaan istri dan anak-anaknya Seperti di momen saat Ruben menceritakan penyakitnya Sarwinda tampak menggenggam tangan sang suami erat Sementara veteran peto putra Onsu menghapus air mata sang ayah sambil mendekatnya erat Tak saja dari keluarga Ruben Onsu juga mendapatkan dukungan penuh dari para sahabat Terlihat di acara TV tersebut ada Raffi Ahmad, Anwar BAB dan Jirayud yang turut berusaha menguatkan Ruben Onsu Momen Ruben Onsu ceritakan penyakitnya memang terasa begitu sendu Namun adanya keluarga dan sahabat yang paling menguatkan membuat suasana yang ada juga terasa sangat hangat dan penuh haru Ruben juga mendapatkan banyak simpati dari para penggemar Melihat sang ayah tercinta sedih dan terharu hingga meneteskan air mata Veteran peto putra Onsu, sang putra sulung pun secara spontan berdiri dan menghampiri Ruben Onsu Yang kala itu mengungkapkan penyakit yang dideritanya Veteran peto putra Onsu kemudian dengan penuh kasih sayang mendekat dan mengusap air mata Ruben Onsu Veteran terlihat sedih lantaran sang ayah tercinta menangis akan sakit yang ia derita Walaupun Veteran tidak berada di samping Ruben Onsu saat masuk ICU Lantanan Ruben tidak tega memberitahu Veteran peto putra Onsu selaku putra sulung merasa sedih Dan secara siaga ingin menjadi tumpuan utama sang ayah ketika ia sakit